Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa di channel Adamabiki di kesempatan kali ini saya akan mereview tabu lampot anggur ataupun seanggur teman-teman ini mantap sekali buah anggur sudah berbuah di dalam pot media yang kita perlukan hanyalah pot berukuran 35-50 liter dengan media sekam pupuk kompos dan tanah teman-teman kita bentuk melingkar seperti ini kita bentuk melingkar kemudian setelah panjang batangnya bisa kita potong bagian ujungnya dan akan keluar tunas baru yang akan membawa buah seperti ini teman-teman ini salah satu tip cara membuahkan anggur di dalam pot atau membuat bonsai anggur teman-teman ini jenis anggur impor Angelica mantap sekali teman-teman batangnya masih kecil tapi sudah berbuah ini kita putar di dalam pot sekitar satu putaran atau dua putaran kita potong kemudian kita buahkan dengan cara memotong dan keluar tunas baru seperti ini ini setelah beberapa minggu sudah mulai menguning sudah mau matang mantap sekali teman-teman bonsai anggur batangnya masih sebesar ini dan kita buat melingkar seperti ini caranya untuk membuat bonsai anggur atau tabu lambat anggur kemarin kita potong disini keluar semai baru dan membawa buah seperti ini teman-teman cantik sekali buahnya dan ini yang satu dompol sudah habis dimakan karena sudah matang teman-teman semua cantik sekali teman-teman bonsai buah anggur ini salah satu rekomendasi buat para pecinta tanaman buah rekomendasi buat bonsai buah atau tabu lambat buah anggur ya teman-teman demikian tips membuat bonsai buah anggur atau tabu lambat anggur semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman penghobi tanaman salam sukses sehat selalu dan jangan lupa like, komen subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya teman-teman semua terima kasih atas kunjungannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati